Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Damo disini dan di sebelah kali ini kita bakal nonton pertandingan sengit antara Gotam Chess dengan Dewa Kipas apakah itu? jadi ini adalah pertarungan catur antara pemain dari Indonesia melawan pemain catur dari luar negeri ini dari luar negeri namanya Gotam Chess dan dari Indonesia adalah Dewa Kipas baru-baru ini ya, di Facebook itu rame banget kabar soal Dewa Kipas yang melawan Gotam Chess Nah, Gotam Chess sendiri adalah pemain international master dalam bidang catur dia tuh bertemu dengan pemain catur dari Indonesia yang mana karena dia kalah dari pemain dari Indonesia itu terus dia nganggep pemain dari Indonesia itu citer gitu loh, curang gitu akun Dewa Kipas sendiri dimainkan oleh Pak Dadang Subur dan untuk Gotam Chess dimainkan oleh Levi Rosman jadi ada akun yang namanya Ali Akbar anaknya si Dewa Kipas nih ya nah dia tuh nge-share kalau papaknya itu di-block dulu akunnya karena kan gara-gara menang sama si pemain dari luar negeri ini pemain yang luar negeri ini punya banyak papak yang ikut gitu loh punya banyak fans gitu kan jadi mereka bisa kayak nge-report biar akun ini tuh hilang gitu di band ini yang pemain Dewa Kipas ini ayahnya bisa dibilang juga mantan pencatur profesional ya dia baru mulai main aplikasi yang mana namanya itu Chess.com itu baru mulai 3 minggu lalu jadi ya wajar kalau mungkin apa para fansnya si Gotam Chess ini pada curiga terus Gotam Chess sendiri juga kayaknya curiga sih kayak ini tuh pemain baru tapi kok bisa menang gitu kan oke sembari menjelaskan kita tonton dulu yuk videonya seperti apa aku gak pernah ke Nusred gak aku lihat Nusred Nusred oke ini kelihatan seperti pembakas oh ini ya si Dewa Kipas nih dadang subur ini si Gotam Chess ini biasanya mainnya di youtube apa ya main terus di upload di youtube sama di patwist gitu oke aku main D4 jujur aku sendiri itu gak gitu ngerti soal catur tapi ya kita lihat kita lihat kita bisa main tapi kayak gak jago-jago banget gitu loh tapi kucing besar yang main itu pasti kalah dia punya seru banget nih ini ngomongin itu ini 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 dia baru mulai main tiga minggu yang lalu tapi kenaikannya tuh kenceng banget si Dewa Kipas ini yang bikin dia tuh merasa si apa kayaknya curang deh ini si Dewa Kipas ini itu yang terjadi ketika kalian menonton Gotham Chess ya oke yang putih ini si Gotham Chess sedangin yang hitam itu Dewa Kipas oke itu sekitar 10 second kita cek kecewakan saat bergerak mungkin benar mungkin benar belum tahu mungkin benar mungkin benar mungkin benar jadi 10 second kayaknya kecewakan oke lagi kecewakan sekitar 10 second ya kita cek kecewakan kecewakan sekitar 7 dan 10 second terlihat kecewakan kecewakan oke warna hitam udah mulai maju oke 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 dia udah mulai bikin langkah oke 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 langkahnya si apa bewa kipas ini lambat ya itu yang bikin dia makin curiga gitu kayak langkah robot gitu pelan-pelan gitu gerakannya pelan-pelan terutama kalau mereka terus menghabiskan banyak ya kalau dari pengakuan si ayahnya itu yang si dadang 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 subur itu ya memang dia kalau main memang lambat gitu dia akan mencoba tinggal sangat seperti kita mempunyai struktur simetrik kita berdua di kero saya pikir komputer akan mencoba 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 di sisi kecewakan itu tersebut itu tersebut itu tersebut itu tersebut it's the only way that black cannot make any progress ok Now this is coming, because black wants to play this the biggest difference between 2000 and 2100 it's referring back to what I said earlier very good opening understanding what took me from 2000 to 2200 was just strictly opening ini masih ini ya saling berpikir nih langkahnya gimana langsung naju ke depan berani ya langsung dimakan sama rajanya minta maaf ini merasa penyakitnya ini merasa penyakitnya ini merasa penyakitnya setiap penyakit ini mengambil 7 dan 10 saat proses yang sangat lambat ini merasa 10 menit jadi tidak banyak waktu silahkan saya untuk hidup ok ya ini orang sekitar 1600 blitz jadi benar-benar saya mempunyai ini masalah ini ini merasa ini merasa ini merasa mencari ini merasa mencari ini merasa penyakitnya ini merasa mencari ini merasa mencari ini merasa penyakitnya dan kemudian kemahat mencari apa ya Nd2, ada Ndb4 but I think I have to stop Ndb4 by playing A3 now I would expect this although it's a computer so I also kind of expect some weird pawn play like maybe B5 and Qb6 okay, there's Nd85 not anything I didn't expect I think I'll go up to guard it's already guarded but my next move is Nd2 but Black is going to play F5 clamping down my night it's definitely the best move now the thing is I can't take I wouldn't be surprised if G5 shows up too because here's the thing if night takes night Queen takes there is this if night takes night I guard but I can't move my night right now okay, maju oh yeah, 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 yeah I'm not even trying to necessarily find the best move as much as I'm trying to just give myself some sort of practical chance let's go here I'm going to lose this pawn to G4 I mean, obviously it's the AD but my opponent needs to spend the necessary 7 to 10 seconds oh yeah, teman-teman jadi si Pak Dadang Pak Dadang ini yang diwaki pas sini dia tuh emang seneng banget main catur sampai setiap gerakan itu dia catat dan dia ditulis manual di dalam buku ya ini aku sempat nonton clarifikasinya dari video dia si Pak Dadang ini ya, dia semua pertandingannya dia catat langkah-langkahnya dan katanya nama Dewa Kipas itu udah lama udah dari 10 tahun yang lalu dia udah pake nama Dewa Kipas dia main game catur gitu mereka gak tau kenapa mereka sebenernya bermain itu saya akan kembali cepet ya permainannya dan sekarang cara-cara untuk menangkap naik adalah untuk pergi ke sini mereka tidak punya pergerakan lain jadi sekarang mereka akan mengambil 10 second itu itu hanya bergerakan mereka akan bergerakan bergerakan saya akan lakukan H3 jadi 5 menit mereka bergerakan 10 second yang bergerakan itu 30 lagi bergerakan yang lebih terakhir sebenarnya itu lebih kurang karena mereka akan bergerakan mereka akan bergerakan panik mode jadi but the problem is that as long as I'm only down upon I need to get this to an endgame somehow oke oke sekarang dia mengambil waktu ini 20 second 25 second sekarang ini benar benar dia harus mengambil kemudian ini benar 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 seperti yang kalian bisa tahu beberapa hal yang tidak suka bagaimana saya hipotezize bahwa ini adalah percobaan pertama Oke, sudah berjalan. Kita pergi ke sini, teman-teman. Mungkin kecewetan itu berjalan. Kamu pikir komputer itu berjalan? Jadi, 4.5 menit sangat bagus bagi saya. Karena saya merasa pada saat ini berjalan. Saya hanya akan menang pada waktu. Tentu saja. Saya akan menghabiskan 10 saat. Untuk mencari salah satu-satunya yang berhenti. Saya ingin menjaga senter saya. Dan saya pikir RpH4 berikutnya. Saya pikir pemimpin saya sebenarnya... Untuk membeli kamu di sini, Saya ingin mencari apa yang Anda menghargai untuk akhirnya. Dan apa yang membuka yang membuka. Saya akan menggunakan Raja Langsung Jalan. Saya hanya menang. Saya hanya menang. Dan yang sangat menang. Saya juga menang pada waktu. Dan ini menangannya terlalu. Saya akan menang pada saat ini. Saya akan menang pada saat ini. Saya akan menang. Rook C1 because of course if Rook takes Rook there is Queen takes Pawn. What would Alpha Zero's rating be if they were a person? I have no idea. It's very difficult to kind of identify those ratings from the computers. So of course the guys... And by the way, the reason Rook C7 is so important like a couple moves ago is that the computer is going to end up stacking the Rooks on the F file. So probably around 33, 3400. Something around that. I'm in serious trouble. I think the only way I'm going to survive this is just by cocooning. But I'm in very serious trouble here. Very serious. I need to really rely on the clock. So... Okay, Queen. There it is. There's Queen F5. The thing is, computers find these really obscure ways to add pressure to your position. Okay, I want to go here and here. That's what I want to do. I want to trade a Rook even if it means damaging my position. At the same time, I can also get into a situation where I made it. Like, completely made it. But the guy has a minute. Because a minute will take him six moves, right? So as long as there's no maiden six, I'm okay. Right. So, of course I saw this coming. Oh my God. Wait, is there night takes? Oh my God. There's night takes. Oh, wait. No, no, no. Oh, dia takut dimakan kuda. Let's go here. There's something. There's like 95 night F3. Something. Something, bro. Something weird about to happen. Oh, ada yang aneh nih disini. Something weird about to happen here. I can feel it. There's like a guy. I can feel it. 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 Okay, that's the same idea. Oh, and wow. That completely counteracts for Rook F6 because of this. But then F3. Then F3. Okay, let's play. For Rook F6. So we're going to try to try to get a free trade. My opponent has only 3 minutes which means about 10 more moves. 10, 11 more moves I have to survive. Unless they start speeding up. in which case I'll be very sad. Oh my God, I think they have 95 now. I think they have 9 take C5. Oh. I think 95, Rook C7, Knight F3. But maybe not. He's going to make it wrong. He's going to keep thinking. Keep thinking. Okay, I have to keep thinking. Keep thinking. It's been a long time. Good, good, good. It's been a long time, buddy. Reboot that engine. Reboot that engine. 2 minutes and 20 seconds. Oh, 95 has been played. You know why 95 is winning chant? Because after Rook C7, Knight F3, check, I no longer have a Rook covering the H file. So I cannot play King H1 because Rook H5, King G2, Rook H2, King here, check here, mate. Which is what I forgot when I played the move Rook F6. Now this move threatens both of my Rooks. And in Rook C7, the idea is Knight F3 I thought I had King F1 but I don't have King F1 because there's Knight takes D4 and I can't take back because Queen H1 is made because I'm locked in and I don't have a Rook here anymore. Asik. So on Knight takes D4, I need to find a couple of Rooks to survive. Do I have a couple of Rooks to survive? Do I have a couple of Rooks to survive? Do I have a couple of Rooks to survive? There is also Queen B1. So I have to find a way here to survive from a practical standpoint. I cannot take because Rook C1 is made. Hmm. What? Oh aku mulai paham dikit nih Tapi telat Ini ada di samping kanan itu Ada waktu kan ini timer Nah si Putih Si Dewa Kipas ini kelamaan mikir Sampai waktu yang dia punya itu tinggal Sekitar 2 menit lah Sedangkan yang Gotam Chess Itu Masih ada 3 menitan lebih Oke Oke audionya hilang nih Ya Oke Gimana nih Udah mulai tinggal dikit Langsung maju ke depan Dewa Kipas langsung Maju ya Cekak Udah Gimana dia langkahnya gimana Oke 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 langsung dimakan Mampus Iya iya Dia bingung langkah Iya Sekak Iya 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 Langsung menyerah Langsung menyerah Udah gak bisa Udah habis dia Ngabisin durasi ya Udah Udah keo dia Udah gak bisa jalan lagi Ngabisin tinggal 2 detik 1 detik Selesai Gitu Dan memenangnya Dewa Kipas Mantep 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 Oke jadi ini Hasil dari pertempuran Antara Gotam Chess Dengan Dewa Kipas ya Dan pertempuran Dimenangkan oleh Dewa Kipas Dari Pak Dadang Subur Berlari Indonesia Keren banget Mungkin nanti ada Kesempatan antara Pak Pak Dadang Atau Pak Dewa Kipas ini Melawan Levi Rosman Atau Gotam Chess ini Di kesempatan lain Yang mana Kan udah pada Saling tanggung nih Nanti mungkin Ada akan match lagi Yang lebih seru lagi Oke Nah ini yang bikin Bapak Bapak Dadang ini Atau Dewa Kipas ini Kalah Apa Maksudnya Dicurigain itu Karena Ya dia kan baru 3 mingguan lalu kan Mulai main Chess.com Dan Ya namanya mulai kan Dia pasti masih level 1 gitu Jadi Kok ada sih level 1 Bisa langsung Jago banget Pasti Bikin Suriga kan Itulah yang bikin Para fans Passenya itu Ngelaporin dia Terus Di Banner Gitu guys Nah Kayak Di Di games nya itu Ada elo Atau rating pemain Dalam dunia percaturan Itu Itu yang Awalnya Si Dewa Kipas itu 800 Itu 2300 Gitu kan Dengan pesat banget Itu kan Bikin curiga Gitu Makin bikin curiga Dan laka-lakanya Itu kayak komputer Gitu Karena lambat Banget Oke Jadi Kayaknya segitu aja Video kali ini Jika kalian menikahnya Jangan lupa klik like Comment Share Dan subscribe Aku Dhamun Nasaki Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Terima kasih telah menonton